Melalui kuasa hukumnya, Tambok Pardede, para anggota Dewan dan mantan anggota Dewan periode 2014-2019 membuat laporan di Mapol Resingkawang. Mereka menilai potongan rekaman rapat yang beredar di media sosial meresahkan, sebab dibumbui dengan narasi terjadi bagi-bagi proyek. Tambok Pardede meminta agar aparat kepolisian dapat mengusut dan mengungkap pelaku perekaman dan penyebar rekaman potongan rapat tersebut. Kita menemukan yang kami duga melakukan perekaman, pendistribusian, dan konsumsi pertemuan, pembicaraan antara mali kota dan negara-negara makhluk. Jadi kan dalam perekaman itu setelah terluas di media sosial, Mereka menyebut rekaman terjadi saat rapat antara eksekutifian. Mereka menyebut rekaman terjadi saat rapat antara eksekutifian. Terima kasih telah menonton!